Wakil Bupati Kayung Utara meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran virus corona dengan selalu menjaga kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan. Maretnya pemberitaan tentang penyebaran virus corona baru-baru ini sontak membuat masyarakat khawatir akan virus tersebut. Nanggapi hal itu, Wakil Bupati Kayung Utara menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan tubuh, dan menjaga pola makan, serta hidup sehat. Ini kan virus kita susah deteksi, kita meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati saja terutama untuk melakukan kontak person dengan orang asing yang ada di daerah kita dan kemudian melakukan kehati-hatian untuk berjalan ke luar negeri terutama daerah-daerah yang berpotensi tersebutnya virus corona itu. Kita tahu misalnya melalui media sosial, media cetak maupun elektronik ke daerah-daerah atau negara-negara mana saja yang berpotensi tersebarnya virus corona itu dan saya menghimbau masyarakat Kabupaten Kayung Utara untuk menunda sementara waktu berperikir ke daerah-daerah atau ke negara-negara yang memang berpotensi tersebarnya virus corona. Cepatnya penyebaran virus tersebut diakui Wakil Bupati tak bisa dianggap enteng. Namun saat ini Kayung Utara masih terkendala peralatan yang tidak menunjang untuk bisa mengambil tindakan pemeriksaan masyarakat jika terindikasi mengidap virus tersebut. Saat ini belum terdeteksi adanya virus tersebut yang menyerang masyarakat Kayung Utara. Dari Kabupaten Kayung Utara, Tuturi Handayani, Rizal, TV One Pontianak mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika dua hal bertolak belakang Kami hadirkan berhadapan Cara pandang dan sikap berbeda Melahirkan polemik bahkan kontroversi Kami hadirkan dua sisi Anda yang menarik konklusi. Saya Tisa Noveni di antara dua sisi.